Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam rangka malam renungan HIV-AIDS 2017 Miro P3NH, PSP Mipoli Tuki Dipersembahkan sebuah video edukatif dan repraktif Selamat menyaksikan Kita akan menjelaskan sedikit mengenai HIV-AIDS HIV adalah virus yang menjalankan sistem kekembalan tubuh Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala-gejala Yang disebabkan oleh menurutnya sistem Sistem disini adalah sistem kekembalan tubuh kita Yang sudah terinfeksi HIV Sejarah HIV HIV adalah versi mutasi dari virus simpansi Yang dikenal sebagai senian penguruh defisiensi virus Virus ini pertama kali menyebar pada para pemburu simpansi Kasus pertama dilaporkan di Kisangsa Republik Demokratik Peru Pada tahun 1930 Konsal di Indonesia HIV pertama kali dilaporkan di Bali Pada bulan April 1987 Yang terjadi pada para berkebangsaan bandar Tanda dan gejala HIV-AIDS ini terbagi dalam 3 tahap Ada tahap awal, tahap jendela atau lanjut, dan yang ketiga tahap akhir Nah, yang pertama tahap awal Nah, pada tahap awal ini biasanya Penderita HIV-AIDS itu mengalami gejala yang berbeda-beda Nah, bisa ada yang lama dapet gejalanya sampai 2 Tentangnya itu 2 sampai 6 bulan Nah, diantaranya gejala awal ini itu seperti penyakit pada umumnya Bisa dermam yang tinggi, terus sakit tenggorokan atau biasanya sih lebih ke flu ya Terus yang ketiga itu ada ruang kemerahan di kulit Terus tubuh itu gampang lelah dan tidak bisa beraktifitas dengan baik Kemudian sakit pada bagian sendi dan otot Kemudian ada pembengkakan pada kelenja Dan yang terakhir itu sakit kepala yang hebat bahkan bisa menyebabkan penurunan kesadaran Nah, selanjutnya itu tahap kedua Nah, pada tahap ini itu penderita itu tidak akan merasakan gejala yang sama pada tahap awal Karena tahap kedua ini virus itu mulai berkembang Merusak sistem kekebalan tubuh tanpa menimbulkan rasa sakit Itu yang paling bahaya Kemudian yang ketiga, tahap akhir Nah, tahap akhir ini virus HIV sudah menjadi AIDS Nah, bentuk tanah dan gejalanya itu seperti sistem kekebalannya menurun secara drastis Terus kemudian berat badan turun dengan cepat Terus keringat malam Kemudian itu gampang merasakan lelah yang berkepanjangan Dan dia jadi susah untuk beraktifitas dengan baik Kemudian itu kelenjar di bagian ketiak leher Atau keselakaman itu membengkak biasanya Kemudian, gangguan pencernaan Nah, orang yang HIV AIDS itu kan mengalami diare yang sangat hebat Diare mual dan muntah yang sangat hebat Kemudian, depresi Karena kan dia sudah tahu kena HIV AIDS pasti bakal depresi dan mempengaruhi seluruh sistem kekebalannya HIV AIDS hanya dapat ditularkan melalui empat media Satu, darah Seperti melalui transfusi darah, transplantasi organ, dan penggunaan jarum suntik secara bergantian Yang kedua, melalui air susu hidup Kemudian, melalui cairan sperma dan cairan vagina Seperti melalui hubungan seksual Sedangkan, keringat, air seni, air ludah, dan gigitan serangga tidak termasuk dalam media penularan HIV AIDS Selain itu, penularan HIV juga harus dapat memenuhi empat syarat Satu, virus harus dapat keluar dari tubuh orang yang terinfeksi Dua, virus harus dapat bertahan hidup di luar tubuh Tiga, jumlah virus harus cukup untuk dapat menginfeksi Empat, virus harus dapat masuk ke dalam tubuh orang lain Nah, maka dari itu, makan minum bersama, penggunaan sosialitas umum bersama, bersentuhan, berkelukan, dan hubungan interaksi sosial lainnya tidak dapat menengalkan Terima kasih 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 Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyakit ini adalah dengan upaya preventif atau upaya pencegahan Dan rumus pencegahan HIV ini biasa disebut dengan istilah pencegahan pola ABCDE Nah seperti apa pola ABCDE ini? Yang pertama A ya Yang pertama A Abstinence Artinya puasa seks Yang mana kita tidak berhubungan seks sama sekali terutama bagi yang belum memiliki pasangan resmi atau yang belum menikah Seperti itu Kemudian yang kedua Be faithful Full atau setia ini berhubungan dengan yang tadi Artinya saling setia pada satu pasangan Jadi jangan sampai bergonta ganti pasangan Karena ini sangat berisiko sekali terjadi penularan HIVS di sana seperti itu Dan yang ketiga C Kondom Nah jika hubungan seks yang akan dilakukan itu berisiko Maka pakailah kondom Tetapi Bukan berarti kita bebas menggunakan kondom Bukan berarti kita boleh melakukan seks bebas Terutama di luar nikah Seperti itu Dan yang keempat D Don't use drugs Ya tidak menggunakan obat-obatan terlarang Jauhi yang namanya narkoba Nah terutama untuk penggunaan jarum suntik yang berganti-ganti Karena itu pun sangat berisiko sekali Menjadi cara penularan Seperti itu Dan yang terakhir yaitu E Education Nah kita jangan sampai tabu dengan pendidikan-pendidikan seks Nah kita harus mengikuti terus perkembangan-perkembangan mengenai pendidikan seks Dan kalau bisa mengikuti penyuruhan-penyuruhan mengenai HIVS Karena dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pendidikan Atau penyuruhan-kegiatan tersebut Itu akan menambah wawasan kita Sehingga kita tahu Apa yang harus kita lakukan Apa yang harus kita hindari Bagaimana kita bersikap Seperti itu ya Jadi Jangan Jangan ragu untuk memperoleh ilmu yang banyak gitu ya Seperti itu Dari manapun Dan yang kuda itu bisa equipment Gunakan barang-barang yang steril Seperti itu Tadi ya contohnya penggunaan jarum suntik Jadi jangan sampai itu bergantian Jangan sampai digunakan satu jarum suntik untuk beberapa orang Seperti itu Nah Itu hanya sekilas mengenai pencegahan pola ABCDE Nah Diluar dari pola ABCDE itu Banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk mencegah penyakit HIV Penyakit HIV AIDS ini gitu ya Misalkan nih Dengan memperkokoh pendidikan agama Bagi diri kita Bagi orang-orang di sekitar kita Seperti itu ya Karena sampai saat ini Belum ada obat yang diketahui pasti bisa menyembuhkan penyakit HIV AIDS Jadi Jangan sampai anda mencoba sekali-kali Melakukan segala sesuatu Yang membuat anda bisa tertular Bisa terkena HIV AIDS ini Seperti itu Dan Dan yang bisa kita lakukan tadi ya Upaya preventif Atau upaya pencegahan Karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati Terima kasih 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 Aku yang maaf, tapi karena kita setitik bisa merusak semuanya. Orang dengan HIV AIDS atau ODA adalah korban. Korban dari penyebaran virus yang sangat mengerikan, yaitu virus HIV. ODA adalah manusia, sama halnya seperti kita. Yang punya hak untuk berteman, dan punya hak untuk bahagia. Oleh karenanya, mari kita merangkul mereka. Jangan ada diskriminasi terhadap mereka. Dan terakhir dari saya, stop AIDS. Jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Berikan seniman harga terlibatkan. Ingat, bukan menjauhi, tapi kita bisa kasihi. Bukan juga mau sehat. Dan jaga selalu lebih baik daripada pengobat. Kulihat, menduk, menghalangi pancaran wajahmu. Tak terbiasa, kuda pati, terdiam mendulung. Apa gerangan bergemur di ruang benar. Sekilas mata ingin berbagi cerita. Yang terlalu lebih baik daripada pengobat. Dan berikum. Dan bergabat. Namun sekarang, karena terlalu lebih baik daripada pengobat. Yang terlalu lebih baik daripada pengobat. Dan terlalu lebih baik daripada pengobat. Di depan sana, cahaya kecil untuk memandu Tak hilang arah kita berjalan, menghadapinya Sekali sempat kau memandu, kuatkanlah bertahan Satu persatu jalanan kawan, beranjak menyu Kuda datang sahabat bagi jiwa Saat batin merintih Usah kau larang sendiri, masih ada asa tersisa Lutakanlah tanganmu di atas bawahmu Biar terbagi buatmu dan teganku Di depan sana, cahaya kecil untuk memandu Tak hilang arah kita berjalan Menghadapinya Sanggupkah kau mengganti Sanggupkah kau memberi Seperkat cahaya Tidak kau lilin-liling kecil Sanggupkah kau berbeda Ending Sanggupkah kau mengganti Sanggupkah kau mengganti Salam Saat ini Di dunia